Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 5 bidang studi ilmu pengetahuan alam. Ini adalah video lanjutan dari pembahasan sebelumnya, mari buka bukunya alaman 120. Kita lanjutkan pembahasan bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, jad murni yang digunakan untuk pembuatan benda seperti gambar di samping adalah, ini adalah gambar ruang logam. Jadi, jad murni yang digunakan adalah aluminium, nikel, dan kuningan. Nomor 2, jenis campuran air sirup adalah campuran homogen. Nomor 3, jika campuran air dan pasir didiamkan, maka akan terbentuk endapan pasir di bawahnya. Hal itu membuktikan bahwa campuran tersebut adalah campuran heterogen. Nomor 4, jad pelarut pada air kopi adalah air panas. Nomor 5, proses pemisahan yang dilakukan pada pembuatan gula tebu dari cairan tebu adalah penguapan. Sekarang kita lanjutkan bagian C, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, menurutmu apakah udara yang kita hirup merupakan oksigen murni? Jelaskan jawabannya. Nomor 1, menurutmu apakah udara yang kita hirup tersusun dari berbagai jenis jad. Berbagai jenis gas, diantaranya nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida. Kemudian nomor 2, bagaimana cara memisahkan air sungai yang keruh karena tercampur pasir? Jadi di sini ada dua cara, yaitu dengan cara penyaringan atau disebut juga filtrasi dan juga pengendapan. Proses filtrasi dilakukan dengan memberi tahanan berupa saringan. Agar cairan dapat mengalir dan memisahkannya dengan partikel padatannya. Sedangkan proses pengendapan dilakukan dengan cara didiamkan sementara waktu Sampai pasir mengendap dengan sendirinya. Nomor 3, tuliskan alat-alat yang dapat digunakan sebagai penyaring campuran heterogen. Jadi alat-alat penyaring yang dimaksud, contohnya kertas saring, kain, dan jaring kawat. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Ayam meminum kopi yang rasanya manis. Tuliskan jad terlarut dan jad pelarut yang ada di secangkir kopi tersebut. Jadi jad terlarutnya adalah gula dan kopi. Sementara jad pelarutnya adalah air panas. Nomor 5, Bagaimana cara membedakan campuran homogen dan heterogen? Campuran homogen komposisinya merata. Sehingga setiap bagian campuran tersebut Memiliki sifat yang sama. Sedangkan campuran heterogen komposisinya tidak merata. Sehingga ada bagian campuran yang memiliki sifat berbeda. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you! Selamat menikmati! Selamat menikmati!